Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel tutorialan Semana hari ini kita bisa berbicara di sini bareng, jaring bareng, dan harap menyerah success bareng-bareng Bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu diberikan kesetan ya Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan lagi nih Yang sebenarnya sih pertanyaan ini sudah pernah saya bahas ya Oke lah, coba kita bahas lagi Yaitu pertanyaan tentang pendaftaran driver grab Yaitu pada saat jenis layanan hanya muncul grab car saja atau grab bag saja Atau bahkan jenis layanan ini tidak bisa di klik sama sekali ya Nah, mau menonton info lengkapnya? Mari kita bahas Intro Nah, semakin banyaknya orang atau semakin tingginya orang untuk menggunakan transportasi online Seperti ojek online ini juga mengakibatkan semakin tingginya orang untuk ingin menjadi driver ojek online ini Nah, semakin tingginya permintaan menjadi driver ini Sehingga ada beberapa pendaftaran atau beberapa wilayah itu pendaftaran untuk menjadi driver ojek online ini Dipatasi ya atau ditutup Nah, salah satunya tentang grab ini Oke, kita kembali ke masalah yang tadi ya Saya perihal saat pendaftaran pada driver grab Pada jenis layanan itu hanya muncul grab bag saja atau grab car saja Padahal seumpama seperti ini Saya ingin mendaftar menjadi mitra driver grab car Tetapi pada jenis layanan hanya muncul driver grab bag Ataupun sebaliknya Saya ingin mendaftar grab bag Tetapi yang ada di jenis layanan Hanya ada grab car saja Atau bahkan ada juga kasus bahwa ingin menjadi mitra driver grab apapun Tapi pada jenis layanan ini tidak bisa di klik sama sekali Wah, itu artinya apa ya? Oke, kita bahas pelan-pelan ya Nah, pada saat kalian mendaftar di aplikasi grab driver maupun di webcomnya Nanti kalian akan diminta untuk mengisikan beberapa dokumen Salah satunya yaitu mengisikan jenis layanan Nah, jenis layanan yang dimaksud kurang lebih seperti ini ya Nah, jika saat kalian mengisi ini Itu kalian bisa kalian klik Lalu ada beberapa pilihan yang bisa kalian isi seharusnya Yaitu yang pertama kalian bisa mengisikan grab car Atau memilih grab car Yang kedua kalian bisa memilih grab driver Lalu yang kalian pilih ketiga bisa grab rental Yang keempat ada grab electric Nah, dari keempat ini bisa kalian pilih Kalian ingin mendaftar menjadi mitra yang mana Nah, yang menjadi persoalan Jika kalian cuma klik Kalian ingin mendaftar menjadi grab bag Tetapi ternyata pilihan grab bagnya tidak ada Hanya grab car saja misalnya Nah, itu artinya apa? Artinya adalah di wilayah kalian itu Yang sedang membuka pendaftaran Ya, hanya yang bisa kalian klik itu ya Jadi contohnya kalau sumpama kalian mendaftar di wilayah Semarang nih Contohnya Nah, di wilayah Semarang jika kalian klik Ternyata yang muncul hanya grab car saja Nah, itu artinya grab bag di wilayah Semarang kalian itu Sedang close pendaftaran Atau tidak sedang membuka pendaftaran Nah, sampai sini sudah jelas ya Untuk permasalahan tentang jenis layanan Tidak muncul ini Atau hanya muncul beberapa saja Saya kira sudah clear ya Dan saya kira sudah bisa menjawab Untuk pertanyaan rekan-rekan Nah, lalu solusinya bagaimana gak? Sebenarnya ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan Jika memang pendaftaran yang kita inginkan Pada jenis layanan itu tadi Tidak sedang membuka pendaftaran Yaitu solusi yang bisa kalian lakukan pertama Kalian bisa mencoba untuk menggunakan Aplikasi object online yang lain Seperti Ada kan ada Shopee tuh Ada Gojek Ada Maxim InDrive Lalu ada juga beberapa aplikator Atau aplikasi driver grab baru Seperti VWIT Ada juga Tetanggaku Dan lain sebagainya Nah, aplikasi-aplikasi yang lain itu Yang bisa kalian manfaatkan Untuk mendaftar dulu Sembari kalian Menunggu pendaftaran Dari aplikasi grab tersebut Nah, kalau seumpama ada yang bertanya Kak, di wilayah saya itu Yang sedang rame itu Hanya driver grab Baik dari foodnya Maupun dari bagnya itu Peminatnya grab itu banyak Daripada aplikator-aplikator yang lain Makanya itu Saya ingin sekali mendaftar Menjadi mitra driver grab Nah, jika semua kalian mendapatkan Atau punya masalah yang seperti itu ya Nah, solusi yang bisa saya tawarkan Yaitu kalian bisa Sewa akun ya Nah, di marketplace Seperti di Facebook Itu saya kira sudah cukup banyak Penyawaan-penyawaan akun Aplikator-aplikator ojek online Salah satunya ya grab itu tadi Nah, perihal administrasi Apa yang harus kalian lakukan Itu saya juga kurang paham Kalian bisa cari aja langsung Di Facebook itu Kalian lalu bisa menghubungi Yang punya akun Lalu kalian bisa Tawar-menawar di situ ya Jadi apa yang harus Kalian jaga Lalu apa yang harus Diberikan oleh penyewa Dan lain sebagainya Nah, itu tadi ya Beberapa solusi Yang bisa kalian lakukan Sembari kalian menunggu Aplikasi driver grab ini Membuka jenis lowongan Yang ingin kalian daftarkan Nah, kurang lebih Seperti itu tadi ya Untuk pembahasan Tentang tidak munculnya Jenis layanan Atau jenis layanan ini Munculnya hanya beberapa saja Semoga pada video kali ini Benar-benar menjawab Dari pertanyaan kalian ya Terima kasih sudah menonton See you next video Bye-bye 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 selamat menikmati